Intro Bacaan Injil untuk kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas 7 ayat 31 sampai dengan ayat 35 Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada orang banyak Dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis Karena Yohanes membaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur Dan kamu berkata, ia kerasukan setan Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum Dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum Sahabat pemungut cukai dan orang berdosa Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya Demikianlah sabda Tuhan Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus Perkataan Yesus dalam bacaan Injil hari ini Menggembarkan orang-orang zaman Yesus yang sudah lumpuh suara hatinya Yesus mengumpamakan mereka seperti anak-anak Yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis Orang-orang pada zaman Yesus itu mempunyai mata Tetapi tidak melihat Mempunyai telinga, tetapi tidak mau mendengar Mereka berhadapan dengan kebenaran Kebaikan dan keselamatan Tetapi mereka tidak mampu menangkapnya Tidak terbuka, tidak menerima, tidak tanggap Mereka cuma mau jadi penonton saja Pasif Tidak mau mengambil sikap Mereka takut berkomitmen menerima Johanes pembaptis dan Yesus Yesus menghadapi orang-orang yang tidak mau menerima Pewartaan Johanes pembaptis maupun pewartaan dirinya sendiri Ketika Johanes melayani Banyak orang menuduh dia Kerasukan setan Karena tinggal menyendiri di padang gurun dan memakai pakaian yang aneh Dengan memakan makanan yang aneh juga Tetapi Mereka yang menolak Johanes itu adalah Orang yang sama Yang menolak Yesus juga Ini terbukti karena mereka menuduh Yesus sebagai Orang berdosa Pelahap Peminum Karena Yesus senang bergaul dengan orang berdosa Dan karena dia tidak hidup Seperti Johanes pembaptis Secara tidak langsung Yesus sebenarnya bertanya kepada orang jahudi Apa sih maumu? Mereka telah mendengar seruan Johanes pembaptis Namun mereka cuma memberi komentar negatif dan Menolaknya Kemudian Yesus datang memberitakan kebenaran kerajaan Allah Itu pun cuma mereka komentari secara negatif Dan akhirnya Mereka tolak Saudara-saudariku yang terkasih Injil hari ini menunjukkan kepada kita Bagaimana Yesus menanggapi orang-orang yang Suka berkomentar atau mengkritik orang lain Tetapi Tidak berbuat apa-apa Mereka lebih mengutamakan wacana Daripada perilaku Banyak ngomong Tetapi tidak berbuat Baiklah saudara-saudari Kita bertanya pada diri sendiri Apa sih maumu dalam hidup ini? Tidak sedikit pengalaman kita yang mengatakan Bahwa kita cuma jadi penonton Yang tidak mau ikut ambil bagian Yang pandai memberi komentar negatif Terhadap situasi di sekitar kita Dan apa itu situasi di sekitar kita? Oh macam-macam Bisa jadi itu adalah Situasi keluarga kita Situasi lingkungan atau paroke kita Atau Gereja kita Situasi tempat kita kerja Situasi kota Bahkan negara kita sendiri Di negara kita Banyak orang yang kelihatannya Seperti orang yang peduli Yang mengharapkan situasi lebih baik Banyak komentarnya di media sosial Macam-macam kritikannya Dalam acara debat politik di televisi Tetapi Orang-orang itu cuma Jadi pengamat Pemberi kritik Namun Tidak ada sumbangan positif Untuk kebaikan negara ini Begitu juga dalam gereja kita Ada orang yang lebih Mengutamakan wacana Daripada perilaku yang bergerak Untuk ikut ambil bagian Orang yang demikian itu sebenarnya Kurang atau tidak pernah Menghayati imannya Melainkan Hanya ngomong-ngomong Atau diskusi saja Dan dengan demikian Tidak berkhidmat Tidak berkhidmat Saudara-saudari Tidak jarang dalam kehidupan ini Kita memandang Dan menilai banyak hal Hanya berdasarkan Kemauan Kemauan diri kita sendiri Sementara apa yang kita mau Dan apa yang ingin kita sampaikan itu Sarat dengan Kepentingan-kepentingan tertentu Orang beriman Bukanlah orang-orang manja Yang dididik untuk melepaskan diri dari salib Kita justru dipanggil untuk memanggul salib Melatih Dan mengembangkan semangat iman Untuk bertumbuh dalam pengharapan Akan dia Bersabar dalam kesesakan Dan teguh dalam iman Injil hari ini Mengingatkan kita bahwa Hikmat yang diberikan Allah kepada kita Dibenarkan oleh perbuatan kita Artinya Beriman kepada Allah pertama-tama dan terutama Dapat dilihat atau disaksikan dalam perilaku Atau cara bertindak kita Semoga hari ini pun Tuhan akan membenarkan hikmatnya Dalam pikiran, perkataan, perasaan Dan tindakan hidup kita God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya